Pemirsa salah satu rangkaian memperingati Hari Pendidikan Nasional pada 2 Mei 2019, Dinas Pendidikan Provinsi Jambi menggelar Festival Muatan Lokal Lingkup SMA, SMK Negeri dan Swastasi Provinsi Jambi. Memperingati Hari Pendidikan Nasional tahun 2019, Dinas Pendidikan Provinsi Jambi menggelar Festival Muatan Lokal SMA, SMK Seprovinsi Jambi. Festival Muatan Lokal ini bertempat di lapangan kantor Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. Festival Muatan Lokal merupakan salah satu rangkaian memperingati Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2019 yang dibuka langsung oleh Gubernur Jambi, Fahrori Umar. Terus hadir pada momen ini yakni Kepala Bidang Pembinaan SMA Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, Abdul Mukti dan Kepala SMA Seprovinsi Jambi. Berbagai rangkaian acara disuguhkan dalam pembukaan seperti tarian nasional, pemberian beasiswa, dan penampilan stand pameran. Festival Muatan Lokal ini digelar selama 2 hari dengan sejumlah kegiatan yang digelar bukan hanya instan pendidikan dan kebudayaan saja, pada momen kali ini turut mengundang masyarakat. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, Agus Haryanto mengatakan, melalui festival mulok ini seluruh satuan pendidikan SMA dapat melaksanakan dan melihat kembali, disesuaikan dengan kebutuhan muatan lokal yang akan diajarkan, dalam kegiatan belajar-mengajar di satuan pendidikan. Agus berharap kegiatan ini dapat berjalan lancar sesuai dengan keinginan dengan tujuan mulok dapat berjalan dengan sebaik-baiknya di satuan pendidikan setiap jenjang SMA-SMK di Provinsi Jambi. Melaksanakan festival mulok, penguatan lokal, di lingkung SMA, se-negeri dan suasana se-provinsi Jambi. Festival mulok ini adalah juga merupakan rangkaian peringatan Hari Pendidikan Nasional yang kemarin sudah kita peringati dengan pancana-pancana belajaran. Jadi harapan kita bahwa dengan festival mulok ini, seluruh satuan pendidikan di KUB SMA dapat melaksanakan dan melihat kembali, disesuaikan lagi dengan kebutuhan daerah, muatan-muatan lokal yang enak jadi, mengajarkan dalam kegiatan belajar-belajar di satuan pendidikan. Itu harapan kita ke depan. Gubernur Jambi Fahrori Umar yang hadir dan membuka festival muatan lokal mengatakan, melalui festival mulok diharap dapat meningkatkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah, termasuk keunggulan daerah yang materinya tidak dapat dikelompokkan ke dalam mata pelajaran yang ada. Substansi mata pelajaran mulok harus ditentukan oleh satuan pendidikan yang disesuaikan dengan karakteristik daerah masing-masing. Pembelajaran dan kurikulum mulok dilaksanakan dalam rangka membenarkan dan mewariskan nilai karakteristik suatu daerah kepada siswa. Selain itu, muatan lokal juga bertujuan untuk mengembangkan sumber daya yang ada di suatu daerah sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan daerah. Selain itu, muatan lokal juga untuk mengembangkan sumber daya yang ada di suatu daerah sehingga bisa dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan daerah. Hadirin yang kami hormati, semoga dengan festival mulok SMA se-provinsi Jambi ini menjadi penyemangan kepada peserta didik agar peserta didik lebih mengetahui dan mencintai budaya daerahnya sendiri. Terima kasih telah menonton!